Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi Di channel Alhamdul Jalani Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Bagaimana Mengatasi Soal Masalah Yang terjadi pada Model bootstrap Yang tidak tampil Ketika menggunakan CDN Pertama kita lihat disini Bahwa Modal Gallery modalnya dimunculkan Disini Tapi kalau kita menggunakan CDN Ini gallery modalnya akan Tidak tampil Jadi Kalau kita pakai CDN Si modal ini tidak bisa Ditampilkan dengan baik Nah jadi Disini kan saya buat Subdim Jadi saya melode file Melode file-file Boostrapnya itu dari lokal disini Nah kalau kita gunakan CDN berarti otomatis Ada beberapa file CSS Ataupun JS Javascript Yang di load dari CDN Nah Hal ini akan terjadi masalah Untuk beberapa hal seperti menu juga Untuk ininya tidak akan muncul Kemudian ini juga Untuk modal Modal bootstrapnya ini tidak akan muncul seperti ini Nah Untuk kita perhatikan dulu Klik Average Setting Setting Kemudian klik Boostrap Subdim Jadi maksud menggunakan CDN ini Style atau javascriptnya ini dari CDN atau dari internet Bukan dari lokal Nah jika saya menggunakan CDN Jadi Nah ini tidak akan Tampil dengan baik Jadi kurang lebih disini Misal kita gunakan CDN Maka file-file seperti javascript Atau Lain sebagainya Itu di Load dari CDN Atau kita juga bisa Klik custom Disini kan saya tidak ada Koneksi internet ya Jadi saya Ilustrasikan saja Kurang lebih Yang di load ini File-nya ini ya Boostrap CSS Boostrap min CSS Atau Boostrap GS Nah ketika saya Misal Meload file Boostrap.js Ini Akan membuat Si Si apa Si modalnya ini Tidak akan jalan Sebab Sebab Karena apa Karena ini akan Mengakibatkan Konflik file javascript Nah saya contohkan saja Disini sebenarnya Saya ada Boostrap.js Saya akan Meloadnya Di File ya Secara manual Misal saya contohkan Disini Karena kalau pakai CDN Kurang lebih ada file JS Yang Diload ya Diload dari Di Rufal Saya gunakan Boostrap.js Saya load disini Ini kita klik Kita coba Plus all Chates Disini Jadi disini Saya akan Coba Mengilustrasikan Saja Kalau seandainya Pakai CDN Jadi kalau pakai CDN Otomatis ada file Boostrap Misal file javascript Seperti Boostrap.js Yang di load Nah sedangkan disini Kan kita load Dari lokal Nah otomatis Pasti akan ada yang Konflik File javascriptnya Kemudian juga Pasti akan mempengaruhi File javascript Dengan fungsi-fungsi tertentu Salah satunya adalah Untuk Modal Boostrap Kita lihat Apa yang terjadi Pada halaman galeri Jadi halaman galeri ini Dibuat menggunakan View Dan View ini Ada modul View bootstrap Kemungkinan Akan terjadi Konflik Pada file javascript Kalau tidak salah Ini konfliknya Dengan file modal.js Kalau diperhatikan Juga untuk menunya Ini Tidak bisa di load Dengan baik Karena file ini Sudah konflik Bisa anda lihat Sendiri Seperti ini Tidak bisa di klik Dan kita lihat Untuk halaman galerinya Kita Lihat Nah kita coba lihat Untuk halaman galerinya Nah Tidak tampil Tidak tampil Seperti ini Pas di klik Dia Pas di klik Gambarnya Tidak tampil Otomatis Close Karena ini Konflik dengan File modal.js Seperti ini Jadi kalau Misalnya kita Hapus Ini bisa jalan Tapi untuk Menunya juga Tidak jalan Kita harus menghapus Misal untuk Menu itu Ada Dropdown.js Jadi Sebenarnya intinya Seperti ini Kalau misalnya Kita gunakan CDN Sebaiknya Kita hapus File-file Javascript Yang Di lokal Yang Memang Akan Mengakibatkan Apa Terjadi Konflik Kalau perlu Kita hapus Semuanya saja Di sini Kalau misalnya Kita gunakan CDN Jadi Ini Untuk Di Custom Subdim Dot Infonya File-file Yang di lokal Tidak perlu Di load Kalau Menggunakan Kita Kalau kita Menggunakan CDN Tapi Kalau misalnya Kita tidak Menggunakan CDN Sebaiknya Yang di load Itu Adalah File ini Saja Afik Alert Button Carousel Collapse Modal Tooltip Transition.js Dan lain sebagainya Kalau Misalnya Kita Gunakan CDN Sebaiknya Ini hapus Saja Seperti ini Hapus Kemudian Mungkin Untuk Style.css Bisa Ditambahkan Seperti biasa Jadi Tujuannya Supaya Tidak terjadi Konflik Dengan File JavaScript Lainnya Hal ini Juga Bisa Terjadi Pada Jenis Framework Lainnya Kalau Kita Misal Load file JavaScript Yang Sebenarnya Kita Tidak Mengerti Dan JavaScript Ada Yang Tidak Jalan Tidak Sesuai Dengan Fungsi Maka Kurang Lebih Yang Terjadi Seperti Itu Saya Kembalikan Ke Awal Kita Save Dan Kita Flush Lc Dulu Biasanya Dia Tidak Akan Langsung Load file Jadi Saya Perlu Melakukan Flush All C Dulu Membersihkan C Di Website Oke Perhatikan Kembali Disini Untuk Boost Up Modalnya Sekarang Sudah Bisa Kembali Jalan Seperti Ini Nah Jadi Intinya Seperti Itu Tadi Yang Saya Katakan Tadi Kalau Misalnya Kita Pakai CDN Sebaiknya File File Yang Dilokal Ini Tidak Perlu Diload Nah Kalau Misalnya Kita Tidak Menggunakan CDN Nah Baru Kita Load Filenya Supaya Tidak Terjadi Konflik Seperti Itu Dan Mengakibatkan Beberapa Fungsi JavaScript Tertentu Seperti Untuk Dropdown Untuk Modal .cs Ini Tidak Jalan Oke Jadi Seperti Itu Bagaimana Mengatasi Masalah Soal Modal Modal Boost Yang Tidak Tampil Ketika Menggunakan CDN Terima Kasih Saya Ahmad Jalani Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh